Terima kasih telah menonton! Yang saya lagi bingung gimana caranya saya bisa ngejelasin semua masalah ini ke Tasya. Karena setiap kali saya mau ngejelasin sama Tasya, saya gak pernah dikasih kesempatan, Maudie. Kenapa Bapak gak minta Maudie aja untuk menjalani masalahnya? Itu gak mungkin. Selama ini, saya gak mau lagi berurusan sama Maudie. Dan saya mau ngejelasin sama Tasya kalau saya sama Maudie sama sekali gak pernah bekerja sama lagi, Fit. Kalau saya tiba-tiba bekerja sama lagi sama Maudie, yang ada Tasya yang makin antipati sama saya. Dan masalah ini gak akan pernah selesai. Anda Tasya malah makin jauh. Dan hilang semua percayaan Tasya antur saya, Fit. Sekarang saya gak tahu gimana caranya saya menyelesaikan semua masalah ini. Saya gak tahu. Kita gak bisa nih diem begini aja, Tiara. Kita harus menyelidiki semuanya. Dan pertama yang harus kita selidiki adalah... Kak Randy. Iya Ibu Peri. Tapi gimana caranya ya? Itu dia, aku juga lagi mikir. Gimana ya caranya? Gimana? Cara aja yang bantuin Miu Peri. Gue deketin Kak Randy. Itu dia. Aku juga punya pikiran seperti itu. Supaya kamu bantuin aku. Kamu bisa kan? Suruh Kak Randy datang ke sini. Oke deh. Terima kasih. Bukan di sini. Pak Tolong Kak, Kak Tasya Kak. Tasya kenapa? Barusan Ibu Mayah bilang ke cafe Kak. Banyak indian Pak Hendra. Seius kamu? Iya Kak. Kira gak bohong. Yaudah yuk. Kita ke cafe sekarang. Kita sini. Mau pegangan ya. Mau pegangan. Yaudah. 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 Elah Syah, kalau lo tau keadaan yang bakal kayak gini, harusnya lo jangan biarin gue pulang dari kafe. Lo harus tau, Bu Maya kalau ngeliat gue, dia gak akan berani nyakitin Pak Mahendra. Ternyata perhatian Randy tulus ke Tasya. Kenapa sih? Diam aja dari tadi. Ada masalah. Enggak, gak ada masalah. Aku cuma baru inget aja kalau ayah harus makan sekarang. Eh udah, udah, udah. Sini-sini. Biar gue yang suapin. Oke? Mendingan lo siapin aja obatnya. Yang habis ini harus minum sama papa lo. Oke? Tenang aja, Pak. Sampai kapanpun, saya gak akan pernah nyakitin Tasya. Semua masalah ini tuh bikin kepala aku esing. Kamu bisa lama-lamanya disini. Aku harus jagain ayah. Aduh, gimana nih? Kat Asya mau balik ke kafe. Gimana ya? Aku harus jaga Kat Asya. Kat Asya! Kat Asya! Tiara? Kat Asya mau kemana? Eh, Kat Asya harus ke kafe sekarang, sayang. Aku mau nyusul Kat Asya. Tapi Kat Asya malah pergi. Gimana dong, Tiara? Kat Asya harus balik ke kafe sekarang. Kat Asya balik duluan ya. Yaelah, terdulu kok. Temenin Tiara dulu disini. Sebentar aja. Aku pengen Kat Asya nyanyi buat aku. Tiara, maafin Kat Asya ya. Kat Asya gak bisa. Kat Asya harus balik sekarang ya. Kat Asya! Tanya Kat Asya sayang sama aku. Kalo Kat Asya gak mau nyanyi, berarti Kat Asya gak sayang sama aku. Yaudah, Kat Asya nyanyi buat Tiara. Tapi, Tiara harus nari ya. Oke deh, Kak. Oh-oh-oh-oh-ohLAN Hilanglah semua kebahagiaan Tersepuh dan terhapus air Terbang dan lenyap, terhapus semua Menyesatkan dada dan aku hanya bisa menangisi Dan aku ingin pergi, berlari sendiri Mencoba untuk kembali dan membangun hati Aku tak tahu pasti kapan berakhir Namun yang ku tahu pasti hati ini sempit Seandainya aku bisa pergi ke atas awal Dan seandainya aku bisa pergi menjauh Sejenak aku ingin menenangkan hati Sejenak aku ingin sendiri Ku ingin sendiri Terima kasih ya Kak Sama-sama saya Masih ada es krim Oh yaudah kita beli ya Satu buat tiara Bang Eskrimnya satu Ini eskrimnya deh Makasih Kak Kenapa deh Kamu lagi sedih Ada masalah apa sih Mana gak sedih bang Orang yang paling deket sama saya Ternyata ngebohokin saya Lama-lama saya gak bisa percaya sama dia Maaf deh kalau saya ikut campur Saran saya cuma satu Kita harus percaya sama kata hati kita sendiri Kalau kita percaya sama kata hati kita Otomatis kita gak akan pernah bisa mendengarkan kata-kata orang lain yang berusaha untuk mempengaruhi kita Dan kita akan bisa disebut sebagai penjaga hati Satu hal yang kamu harus ingat deh Kata hati gak mungkin pernah bisa berbohok Walaupun mulut kita bisa berbohok Maaf kalau saya ikut campur Permisi Terima kasih banyak Pak Beres dong Terima kasih banyak buat bantuan Bapak Saya ngelakuin ini semua buat orang yang paling saya cinta Pak Itu dia orangnya Pak Oh iya nih Ini uangnya Dan ini kelebihannya buat Bapak Terima kasih Saya ambil baju saya Pak ya Oke oke Selamat menikmati Selamat menikmati